Pelatih timnas U22 Indonesia, Indra Shafri mengungkapkan resep mengalahkan Thailand dalam laga final SEA Games 2023. Seperti yang diketahui, timnas U22 Indonesia baru saja mengamankan emas SEA Games 2023 dengan mengalahkan Thailand. Pada pertandingan yang dihelat di Olympic Stadium, skuad Garuda muda mempermalukan Thailand dengan skor telak 5-2. Namun perjuangan tim Garuda muda tidak mudah, pasalnya laga harus dilanjutkan hingga babak ekstra time. Hasil ini tak hanya melahirkan emas bagi timnas U22 Indonesia namun juga sebagai ajang balas dendam. Pasalnya, Indonesia sempat tumbang dari Thailand pada final SEA Games tahun 2013 silam. Kala itu, Indonesia menyerah dengan skor tipis 0-1. Lebih lanjut, Indra Shafri pun mengungkapkan resepnya mengalahkan Thailand. Pertama, pelatih berusia 60 tahun itu meminta para pemain untuk fokus selama pertandingan. Kedua adalah para pemain harus bermain sabar dan kompak. Terakhir yakni menjalankan strategi yang sudah disiapkan. Selain itu, Indra Shafri juga memerintahkan anak asuhnya agar tidak memberikan ruang untuk pemain Thailand menciptakan peluang. Terkait dua gol yang bersarang ke gawang Ernando Ari, Indra Shafri menilai bila timnya kecolongan. Thailand dan Indonesia sama-sama menunjuk wasit sebagai orang yang memicu kericuhan yang terjadi di final cabor sepak bola putra SEA Games 2023. Timnas ke-22 Indonesia mampu memenangi laga final usai mengandaskan perlawanan Thailand 5-2. Laga ini dinobatkan jadi laga terpanas final SEA Games sepanjang sejarah karena terdapat dua kali kericuhan yang terjadi dalam 120 menit jalannya laga. Insiden pertama terjadi saat kedudukan menjadi dua-dua. Thailand baru saja menyeimbangkan kedudukan pada menit ke-90. 7 menit. Pemain dan staff Thailand langsung berselebrasi di depan benci Indonesia, di mana pelatih dan staff Indonesia sebelumnya selebrasi prematur mengira wasit telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga. Kericuhan pecah ofisial dan pemain cadangan kedua tim saling pukul. Insiden kedua terjadi saat kedudukan 3-2 untuk Indonesia. Kali ini staff dan pelatih Indonesia membalas ke benci Thailand, baik Thailand maupun Indonesia. Menunjuk wasit yang memimpin jalannya laga, Kasim Matar Al-Hatmi menjadi aktor utama pemicu terjadinya kericuhan. Ketika kedudukan 2-2, Thailand merasa sangat emosional karena bisa menyamakan kedudukan. Di sisi lain, pelatih timnas U-22 Indonesia Indra Shafri menyebut kesalahan wasit yang memicu terjadinya kericuhan adalah memperpanjang waktu tambahan. Laga antara timnas U-22 Indonesia Verus Thailand bisa dikatakan sebagai final yang paling seru dan menegangkan. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah gol yang ada. Seperti yang diketahui, dual timnas U-22 Indonesia Verus Thailand berakhir dengan skor 5-2. Skor tersebut menjadi salah satu terbanyak yang tercipta di final SEA Games 2023. Hanya SEA Games 1993 yang menyamai catatan tersebut. Kala itu Thailand mampu menumbangkan Myanmar dengan skor 4-3. Namun SEA Games 2023 tentu lebih menegangkan. Pasalnya 3 gol kemenangan timnas U-22 Indonesia dicetak pada babak extra time. Selain itu, ada 7 kartu merah yang mewarnai laga ini. Itu merupakan jumlah kartu merah terbanyak yang pernah dikeluarkan oleh wasit dalam laga final SEA Games. 7 gol sebagai informasi duel timnas U-22 Indonesia Versus Thailand Tim asuhan Indra Syafri membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui tandukan Ramadan Sananta. Pemain milik PSM Makassar itu kembali mencetak gol pada akhir babak pertama. Timnas U-22 Indonesia menutup paru laga dengan keunggulan 2 gol. Namun timnas U-22 Thailand sanggup menyamakan kedudukan pada babak kedua. Pertandingan kemudian berlanjut ke babak extra time. Timnas U-22 Indonesia mampu mencetak 3 gol selama extra time. Hingga akhirnya timnas U-22 Indonesia menutup laga dengan kemenangan 5-2. 7 kartu merah Sejatinya pertandingan awalnya berjalan normal. Tak ada kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit selama 90 menit. Namun suasana memanas di babak extra time. Tepatnya yakni setelah gol Irfan jauh hari pada menit ke-92. Terlihat terjadi kerusuhan di sekitar benci pemain yang melibatkan ofisial kedua tim. Wasit Al-Hatmi lalu memberikan 3 kartu merah untuk ofisial akibat kejadian tersebut. Rinciannya yakni 2 untuk ofisial timnas U-22 Thailand. Lalu sisanya untuk ofisial timnas U-22 Indonesia. Tak sampai disitu, 2 pemain juga harus diusir. Pelatih Indra Syafri bicara terkait peluang menggantikan Shin Taiyong di timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Indra Syafri tepat setelah membawa timnas U-22 Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023. Sebagai informasi, timnas U-22 Indonesia menjalani laga final melawan Thailand. Pada kesempatan tersebut, skuad Garuda muda meraih kemenangan dengan skor telak 5-2. Hasil ini sekaligus menegaskan status Indra Syafri sebagai spesialis juara. Sebelumnya pelatih berusia 60 tahun itu sukses menyumbangkan 2 gelar juara. Pertama yakni juara piala AFF pada tahun 2013. Gelar selanjutnya diukir Indra Syafri pada tahun 2019. Tepatnya, yakni saat menukangi timnas U-22 Indonesia di piala AFF 2019. Ajang ini dihelat di Kamboja. Menariknya, timnas U-22 Indonesia rupanya juga bertemu Thailand di laga final. Dengan segala prestasi tersebut, apakah Indra Syafri berniat untuk menukangi timnas Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Shin Taiyong? Dalam hal ini, Indra Syafri tak memberikan jawaban yang gamblang. Indra Syafri hanya memastikan bila dirinya akan memberikan yang terbaik dimanapun posisinya. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!